Intro Kembali di serga pemirsa waspada perampokan dengan modus berpura-pura menjadi anggota polisi. Pelaku yang berpura-pura menjadi polisi meringkus tiga pekerja toko buga di kawasan Jakarta Tibur. Korban dirampok dan dianiaya di dalam mobil lalu ditinggalkan di tengah jalan di pancoran Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini merekam aksi kawanan perampok yang berpura-pura menjadi anggota polisi menggeledah dan memeriksa para pekerja toko bunga di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Dengan dalih pemeriksaan dan tes urin di kantor polisi, ketiga pekerja toko dibawa kawanan pelaku menggunakan mobil. Namun di jalan, para korban disekap dan dianiaya serta dirampas uang, tunai, dan handphone-nya. Korban lalu diturunkan dan ditinggal di tengah jalan di kawasan pancoran Jakarta Selatan. Korban menyebut para pelaku beraksi dengan dilengkapi senjata api. Masuk naikin ke mobil, masukin aja main camping, begitu suruh naik, diturunkan, pingin jalan, suruh lari, dipukulin, dirampas semua uang, semua handphone-nya. Seorang korban, Iqbal, berusia 20 tahun, kini masih menjalani perawatan di rumah sakit di wilayah Tanggerang karena mengalami luka di bagian kepala, usai dianiaya para pelaku. Sampai saat ini, korban belum melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari Jakarta, Ryomanik, INews, melaporkan. Empat orang sekeluarga tewas dalam kebakaran yang melanda sejumlah ruko di Kota Baru, Melawi, Kalimantan Barat. Empat korban tewas ditemukan dalam bengkel yang terbakar saat kebakaran sempat terjadi beberapa kali ledakan. Kebakaran menghanguskan lapan bangunan di kawasan pertokoan Jalan Nanggah, Pinoh, Kota Baru, Melawi, Kalimantan Barat. Warga pun panik karena terjadi beberapa kali ledakan. Kebakaran berawal dari sebuah bengkel yang merembet kebangunan lain. Tragis empat orang satu keluarga terjebak dalam kobaran api di dalam bengkel. Korban ditemukan di antara puing bangunan yang terbakar. Pemilik bengkel yang selamat menyebut ia bersama seorang anaknya berupaya membangunkan anggota keluarga yang lain yang sedang tertidur, namun gagal. Yang pertama adalah yang terbakar itu bengkel, bengkel yang di sebelah daripada rumah makan citra ini. Kemudian kami berusaha mengasih tahu pemilik daripada bengkel. Memang yang berhasil kami keluarkan itu adalah pemilik bengkelnya laki-laki. Tapi sayang istri sama anaknya yang berada di dalam tidak keburu diselamatkan karena api sudah mulai besar. Empat jasad korban dibawa ke rumah sakit. Polisi melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran. Dari Melawi, Kalimantan Barat, Gusti Edy, INews, melaporkan. Dua pelaku perampasan di Kalideres, Jakarta Barat ditangkap polisi di dua tempat berbeda. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Kurang dari 24 jam, Arief, pelaku perampasan ini ditemukan polisi di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sebelumnya, Arief dilaporkan korban perampasan. Arief melakukan perampasan berdua dengan temannya. Dari pengakuan Arief, polisi kemudian memburu temannya di Jalan Menceng, Kalideres. Mengetahui kedatangan polisi, Maman otak pelaku perampasan sempat berusaha kabur hingga ditembak polisi. Maman mengakui sebagai pelaku perampasan dan mengancam korbannya dengan senjata tajam. Polisi kemudian meminta Arief dan Maman mencari tempat pembuangan senjata tajam di aliran sungai. Kita berhasil mengamankan dua pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan tadi sore jam 16. Alhamdulillah, tidak sampai 1x24 jam bisa kita amankan dua pelaku dengan barang bukti senjata tajam. Alat kejahatannya senjata tajam untuk menangkut korbannya. Arief dan Maman menjalani pemeriksaan di Polsek Kalideres untuk mengungkap jaringan penadah barang hasil rampasan. Dari Jakarta, Miltahul Ghani, AI News, melaporkan. Seorang wanita tertangkap menyelundupkan sabu dalam tahu goreng. Pelaku nekat mengkonsumsi sabu agar tampil percaya diri saat kencad dengan teman prianya. Siapa sangka tahu goreng ini berisi dua paket sabu seberat 1,24 gram. Tahu goreng berisi sabu ini merupakan barang bukti yang sempat dibuang ER saat diserga polisi di depan sebuah penginapan di kilometer 7, kota Tanjung Balai. Wanita 36 tahun ini diperiksa petugas Sat Narkoba Pores Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari tahu tersebut kita teliti lagi, kita curigain. Rupanya di dalam tahu tersebutlah disembunyikan ada dua paket yang kita duga narkotika jenis sabu. Pelaku berdalik sabu tersebut dikonsumsinya agar tampil percaya diri saat bersama teman kencannya. Semangat yang gombal cowok begitu, Bang. Gombal cowok? Gombal cowok? Gombal cowok kayak mana, kan? Tak ada yang terkecakap itu, Bang. Pelaku terancam maksimal 20 tahun penjara. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainews, melaporkan. Dipicu saling ejek dua kelompok pemuda di kota Makassar terlibat tawuran. Pelaku saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Dua kelompok pemuda dari Kelurahan Pampang dan Sukarya Kecamatan Panah Kukang terlibat aksi tawuran. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu, anak panah, busur, dan senjata tajam di jalan Uripsumo Harjo, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran meluas hingga ke tengah jalan dan meresahkan pengguna jalan dari arah Uripsumo Harjo menuju jalan Andi Pangeran Patarani. Mereka pun terpaksa memutar arah. Belum diketahui penyebab pasti dari tawuran ini, namun dugaan sementara tawuran dipicu akibat saling ejek antar kedua kelompok dari kedua kelurahan yang berbatasan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yusufin, INews, melaporkan. Yang pemirsa kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!